Pemirsa sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat masih banyak yang belum tersentuh akses jaringan internet. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jepung Barat dalam menyosialisasikan penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Sebanyak 3.139 masyarakat Kabupaten Tanjung Jepung Barat telah menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Namun masih banyak juga masyarakat yang belum dapat menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini disebabkan beberapa wilayah Kabupaten Tanjung Jepung Barat masih banyak yang belum terjangkau akses jaringan internet yang membuat realisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Sehingga hanya sebagian masyarakat menggunakan aplikasi tersebut. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Barat Syafrudin mengatakan, terkait aplikasi identitas kependudukan digital Duk Capil Tanjung Barat selalu mensosialisasikannya kepada masyarakat. Terkhusus masyarakat yang mengurus KTP secara manual di kantor langsung diarahkan untuk menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD secara langsung. Begitu juga pada saat tim Duk Capil turun ke lapangan sosialisasi secara langsung selalu dilakukan. Namun ada beberapa wilayah yang tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan belum adanya jangkauan akses jaringan internet. Untuk aplikasi identitas kependudukan digital, kita terus bergerak terutama bagi pencetakan KTP. Jadi yang kita cetak KTP yang langsung di Dinas, kita langsung mengarahkan KTP digital. Di samping kita jemput bola, karena kita jemput bola juga kita baru bisa untuk di daerah-daerah yang ada signal. Karena digital itu sendiri itu kendalanya kita pada jaringan. Terus kita terus menjalankan, di saat ini kita sudah mencapai 3 ribuan lebih KTP digital sudah kita daftarkan. Untuk kendala ya paling dari masyarakat, kendala paling di smartphone masing-masing lah. Ada yang tidak support, ada yang tidak support karena handphonenya dibutuhkan handphone yang jenis terbaru. Ya, udah itu kemudian juga di daerah yang masyarakat yang ini juga, signal juga nggak ada nih, kalau kita untuk mengambilkan kita jemput bola itu. Ya, kita tetap membantu terus kita, kita kejar terus. Terutama setiap yang melaksanakan pelayanan di kantor, yang urus kakak, pindah itu kita kejar terus untuk mendaptarkan KTP digital masyarakat tersebut. Syafrudin Nur mengimbal kepada seluruh masyarakat agar segera menggunakan aplikasi tersebut, karena dapat membantu administrasi identitas kependudukan lebih mudah dan efisien. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.